Latihan hari ke-25 Isyarat Ajaib Hidup penuh permainan Kita perlu bermain sehingga kita dapat menemukan kembali keajaiban Di sekitar kita Kutipan dari Flora Kolau Lahir tahun 1954 Seorang penulis dan terapis Latihan hari ini Isyarat Ajaib Adalah salah satu latihan favorit saya Karena ini adalah permainan yang Anda mainkan bersama semesta Dan permainan ini sangat menyenangkan Bayangkan semesta itu ramah dan peduli Dan ia menginginkan Anda memiliki segala sesuatu Yang Anda inginkan di dalam hidup Karena semesta tidak bisa berjalan mendekati atau menyerahkan apa yang Anda inginkan Ia menggunakan hukum tarik menarik Untuk memberi tanda dan isyarat kepada Anda Untuk membantu Anda menerima impian Anda Sebelum tahu Anda harus merasakan syukur Untuk mendatangkan impian Anda Jadi semesta memainkan bagiannya dalam permainan Dengan memberi isyarat-isyarat pribadi Untuk mengingatkan Anda agar bersyukur Semesta menggunakan orang, situasi, peristiwa Yang mengitari Anda sebagai isyarat agar Anda bersyukur Cara kerjanya seperti ini Jika Anda mendengar serini ambulans Isyarat ajaib dari semesta adalah Anda perlu bersyukur Atas kesehatan yang sempurna Jika Anda melihat mobil polisi Isyarat ajaib Anda adalah bersyukur Atas rasa aman yang Anda dapatkan Jika Anda melihat seorang membaca koran Itu adalah isyarat ajaib Anda Untuk bersyukur atas adanya kabar gembira Jika Anda ingin melihat perubahan Pada berat tubuh Anda Ketika Anda melihat orang lain dengan berat tubuh sempurna Itu isyarat ajaib untuk bersyukur Atas berat tubuh yang sempurna Jika Anda menginginkan pasangan romantis Ketika Anda melihat pasangan yang sedang jatuh cinta Itu isyarat ajaib bagi Anda agar bersyukur Atas pasangan yang sempurna Jika Anda ingin memiliki anak Ketika Anda melihat bayi Dan anak-anak Terimalah itu sebagai isyarat ajaib Dan bersyukur Atas anak-anak Ketika Anda Melewati bank Atau ATM Itu isyarat ajaib Untuk Anda Bersyukur Atas uang yang berlimpah Ketika Anda Tiba di rumah Itu isyarat ajaib Untuk bersyukur Atas rumah Anda Dan ketika Seseorang tetangga Mampir untuk minum kopi Atau Anda Melembaikan tangan kepadanya Dari seberang jalan Itu adalah isyarat ajaib Untuk bersyukur Atas tetangga Anda Jika Anda Melihat Satu benda Yang ada Di daftar Hasrat Anda Misalnya Rumah impian Mobil Motor Sepatu Komputer Tentu saja itu Isyarat ajaib Dari sepusta Untuk bersyukur Atas hasrat Anda Sekarang juga Ketika Anda Memulai hari baru Dan seseorang menyapa Selamat pagi Anda Sedang diberi Isyarat ajaib Untuk bersyukur Atas pagi yang Baik Jika Anda Bertemu dengan Seseorang yang Sangat bahagia Itu isyarat ajaib Untuk bersyukur Atas kebahagiaan Anda Dan jika Anda Mendengar seseorang Mengucapkan terima kasih Dimanapun Dan kapanpun Itu isyarat ajaib Anda Untuk mengucapkan Terima kasih Cara semesta Memberi isyarat ajaib Kepada Anda Untuk bersyukur Dari hari ke hari Sangatlah kreatif Dan tidak ada Batasnya Anda Tidak pernah bisa Menyalah artikan Isyarat ajaib Atau mendapat Isyarat yang salah Karena Apapun Pemahaman Anda Akan arti Suatu isyarat Bagi Anda Anda Pasti benar Semesta Menggunakan Hukum Tarik menarik Untuk Memberi isyarat Ajaib Kepada Anda Jadi Usahakan Untuk selalu Menarik Isyarat yang tepat Saat itu Isyarat ajaib Telah menjadi Permainan harian Yang saya mainkan Dan dengan latihan Sekarang Saya secara Otomatis Melihat semua Isyarat ajaib Yang diberikan Oleh semesta Dan saya bersyukur Atas setiap Isyarat itu Saya selalu Gembira Dan takjub Melihat Bagaimana Semesta Menemukan Cara-cara baru Untuk memberi Isyarat Kepada saya Agar saya Mulai Menggerakkan Keajaiban Rasa Syukur Ketika saya Menerima Telepon Dari Seseorang Teman Atau Anggota Keluarga Itu Isyarat Untuk Bersyukur Atasnya Ketika Seseorang Berkata Ini Hari Yang Indah Ya Itu Isyarat Untuk Itu Isyarat Untuk Saya Bersyukur Atas Uang Jika Seseorang Yang saya kenal Sedang sakit Itu Isyarat Untuk Bersyukur Atas Kesehatannya Dan Kesehatan Saya Ketika Ketika Membuka Tirai Di Pagi Hari Dan Melihat Hari Baru Itu Isyarat Untuk Bersyukur Atas Hari Yang Menakjubkan Yang Sedang Menjelang Dan Ketika Saya Menutup Tirai Di Malam Hari Itu Isyarat Untuk Bersyukur Atas Hari Menakjubkan Yang Saya Alami Untuk Bermain Isyarat Ajaib Hari Ini Yang Harus Anda Lakukan Cukup Siaga Untuk Menerima 7 Isyarat Dari Semesta Pada Hari Ini Dan Bersyukur Atas Setiap Isyarat Itu Misalnya Jika Anda Melihat Seseorang Dengan Berat Tubuh Ideal Seperti Yang Anda Inginkan Ucapkan Aku Bersyukur Atas Berat Tubuhku Yang Sempurna Tidak Ada Kata Terlalu Banyak Untuk Bersyukur Jadi Anda Bisa Milih Melakukan Lebih Banyak Jika Mau Anda Bahkan Bisa Mencoba Merespon Terhadap Sebanyak Mungkin Isyarat Pada Hari Ini Bila Selama 24 Hari Terakhir Anda Telah Menjalani Latihan Ajaib Setiap Hari Mungkin Pada Saat Ini Anda Sudah Mencapai Titik Dimana Anda Akan Cukup Siaga Untuk Melihat Isyarat Isyarat Yang Selalu Diberi Oleh Semesta Kepada Anda Salah Satu Dari Banyak Manfaat Dari Daya Ajaib Syukur Adalah Daya Itu Membangunkan Anda Untuk Membuat Anda Lebih Siaga Dan Sadar Semakin Anda Siaga Dan Sadar Anda Akan Semakin Bersyukur Dan Semakin Anda Bersyukur Akan Semakin Mudah Bagi Anda Untuk Menarik Impian Impian Anda Jadi Semesta Berikanlah Isyarat Ajaib Latihan Ajaib Hari Ke 25 Yaitu Isyarat Ajaib 1 Menghitung Karunia Buat Daftar Dari 10 Karunia Anda Tulis Mengapa Anda Bersyukur Atas Karunia Itu Baca ulang Daftar Anda Dan Di Akhir Setiap Karunia Ucapkan Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Dan Rasakan Rasa Syukur Yang Sedalam Mungkin Dua Hari Hari ini Bersiagalah Untuk Apa Yang Ada Di Sekitar Anda Dan Ambil Paling Sedikit 7 Isyarat Syukur Dari Peristiwa Peristiwa Di Dalam Hari Anda Misalnya Jika Anda Melihat Seseorang Dengan Tubuh Ideal Anda Ucapkan Aku Bersyukur Atas Berat Idealku Tiga Sebelum Tidur Malam Ini Genggamlah Batu Ajaib Di Tangan Dan Ucapkan Kata Ajaib Terima Kasih Atas Hal Terbaik Yang Terjadi Hari Ini Sampai Disini Latihan Kita Untuk Hari Ke 25 Terima Kasih Atas Perhatian Anda Kita Berjumpa Kembali Pada Pembahasan Berikutnya Salam Sehat Sukses Penuh Kebahagiaan Tidur Sampai 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 H Sampai